Pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai pentingnya perlindungan pasar domestik Indonesia di tengah situasi overproduksi di China saat meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia. Saat ini dunia masih belum pulih sepenuhnya, global masih tumbuh lambat, 2,6 persen, 2,7 persen. Inflasi juga masih menghantui banyak negara. Perkiraan inflasi global dikisaran 5,9 persen ditambah perang konvensional dan perang dagang masih terus berlangsung yang membuat negara-negara melakukan kebijakan restriksi perdagangan. Saat ini setidaknya ada 19 negara yang melakukannya. Semua itu membuat volume perdagangan global menjadi lesu. Di sisi lain juga sudah banyak dibahas secara luas soal overproduksi di China. Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya. Dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik kita. Harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Pemasaran juga jangan selalu dengan cara-cara konvensional. Sekarang sudah eranya digital. Kita harus masuk secara masif ke sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia. Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di situ juga ada peluang. Oleh sebab itu, saya menyambut baik Trade Expo Indonesia yang ke-39 ini sebagai pameran produk ekspor terbesar di Indonesia yang dilakukan secara hybrid by offline dan virtual untuk memasarkan produk-produk unggulan kita ke pasar dunia. Kita harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk kita, serta bisa merambah ke pasar yang lebih luas lagi. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Trade Expo Indonesia ke-39 saya nyatakan dibuka pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami turut mengundang untuk mendampingi kata... Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.